Kutipan Sajarah Jati Jogosuro membuat keris jangkung mangkurat Kedatangan Jogosuro yang mencari pangeran sendang atau kipitrang membuat Prabu Browijoyo kerepotan Dua nama itu tak dikenal di kota Raja Majapahit Namun ada sedikit petunjuk Yakni pangeran sendang tinggal di Tuban Dan empu yang mumpuni dan tinggal di Tuban hanya ki Supo Sujono Sang Raja berkata kepada Wadono Pandey Besi Apakah si Supo menghadap sekarang? Wadono Pandey berkata Ada patukah? Sang Raja berkata lagi Hei Supo, majulah kehadapanku Empu Supo Sujono segera maju ke depan Sang Raja berkata Hei Supo, ini ada anak bertanya bapaknya Katanya namanya pangeran sendang Ketika di pelambangan namanya piterang Ki Supo berkata Sungguh hamba pernah mendapat nama pangeran sendang Dan menjadi atipati di Sitayu Ketika magang di pelambangan hamba memakai nama piterang Waktu itu Raja Pelambangan memberi hamba putrinya yang bernama Renosukiyah Namun terhadap bucah ini hamba ragu Karena mustahil sudah sebesar ini Dan bagaimana dia dapat menempuh perjalanan sejauh sampai disini Sang Raja berkata kepada si bucah Anakku, engkau mengaku sebagai anak piterang Apa bukti yang engkau bawa Jokosuro berkata Hamba hanya membawa bukti berupa Satu bilah keris Semula jumlahnya dua puluh bilah Namun setiap hamba minta tolong Seseorang menunjukkan jalan ke Majapait Hamba memberinya hadiah satu bilah Sehingga tinggal satu Inilah bukti bahwa hamba anak kipiterang Jokosuro menyerahkan bakal keris kepada Sang Raja Sang Raja tak sakmar lagi Segera tahu bakal keris ini karya Kisupo Postur bilah, kembang kacang, gonjo, dan sokoan Khas buatan Kisupo Sang Raja berkata Hei Supo, sudah nyata bakal keris ini buatanmu Coba engkau teliti Kisupo menerima bakal keris dan memeriksanya Memang benar Supo yakin ini buatan tangannya Kisupo berkata Tidak ragu lagi Ini buatan hamba Jadi bocah ini benar anak hamba Namanya pun sesuai Dulu hamba berpesan kepada ibunya Bila lahir lagi supaya diberi nama Jokosuro Sang Raja berkata Hei Jokosuro Orang inilah ayahmu Disini namanya Kiyai Supo Aku tidak tahu dia juga bernama Pangeran Sendang Mulai hari ini Aku izinkan dia memakai nama itu Sang Raja berkata lagi Jokosuro Engkau sudah bertemu dengan ayahmu dalam keadaan selamat Sekarang aku minta karyamu Aku sedang kerepotan Aku mendapat pesan dewata agar membuat keris sebagai sarana keselamatan negeri Sebilah keris dengan dapur jangkung mangkurat Aku belum pernah mengetahui ada keris dapur seperti itu Aku telah mencari para pande besi yang dapat membuatnya Namun tak satupun yang bisa Walau ayahmu si Supo itu juga belum mengetahui keris seperti itu Barangkali engkau bisa membuat keris seperti itu Jokosuro berkata Hamba sanggup Semoga berkah patuka membuat pekerjaan hamba berhasil Namun hamba minta tempat yang sepi untuk mengerjakannya Jangan sampai terlihat orang Sang Raja mengangguk lalu berkata Hei suro engkau kerjakan di tempat sepi di gedung sebelah barat alun-alun Dan kau si Supo Bawalah anakmu ke sana Sudah terlaksana Jokosuro mengerjakan keris jangkung mangkurat Selama pembuatan keris Ki Supo dan sang Raja menunggui di luar Di dalam Jokosuro mengerjakan dengan cipta Besi diambil dari baitul makmur Bilah besi diurut dengan jari-jari ki Jokosuro Selama pengerjaan Jokosuro selalu mengingat pengajaran empu ramadi Akhirnya jadilah keris jangkung mangkurat berluk tiga Dengan kembang kacang, sogoan, gereneng belakang Dan mempunyai oto-oto di sepanjang bilah Setelah selesai Jokosuro mengetuk pintu dan keluar dari gedung Jokosuro kaget karena sang ayah dan sang Raja selalu menunggui selama pengerjaan keris Jokosuro lalu duduk bersila di hadapan sang Raja Keris segera diaturkan Sang Raja mengamati keris dengan seksama Memang benar ini bucah yang berada dalam pesan diwata Sang Raja lalu masuk ke Puri sambil menggandeng Jokosuro Kipatih, para tumenggung, dan punggawa yang menghadap Sudah diizinkan pulang ke rumah masing-masing Sepanjang jalan pulang mereka tak henti membicarakan Anak berumur tujuh tahun yang sangat mumpuni dalam sastra Dia bahkan dapat berbahasa cara kraton, ngoko, matio, kromo, dan kawi tanpa celah Pengucapannya pun tepat dan intonasinya tenang Sungguh tak seperti perilaku seorang bucah Aku duga dia kesurupan diwata Mustahil bisa melakukan itu Dalam berbahasa dan beri-beri laku mengalahkan para tetua Sikapnya sangat mengesankan ketika berhadapan dengan sang Raja Sungguh sudah pasti dia calon bupati Kata seorang punggawa Yang lain menimpali Benar, kemampuannya sungguh menakjubkan Mampu membuat pusaka kraton dengan sarana puja Keris jangkung mengkurat dapat dia buat dengan cara apa Entahlah kita tidak tahu Ini sungguh keajaiban dari duwata Sementara itu sang Raja sudah masuk ke dalam puri dan bertemu permaisuri Permaisuri berkata Duh sang Raja, siapa bucah yang patuka gandeng ini Sang Raja berkata Ketahuilah Dinda, bucah ini anak si Supo Sujono Tuban Dia anak Supal dari istri putri Belambangan Anak Atipati Siung Laut Dia ke Majapahit tidak mencari ayahnya Namanya Joko Suro Umurnya baru tujuh tahun Dialah yang telah membuat keris seperti yang aku kehendaki Keris berdapur jangkung mengkurat Keris yang diminta Jiwang Triotro sebagai sarana keselamatan negeri Majapahit Imporatu, anak ini biarlah tinggal di puri Sah Raja kemudian berkata kepada Joko Suro Suro, jangan engkau pulang ke kotamu Tetaplah di sini Kelak engkau aku beri kedudukan dan kemuliaan Sungguh seorang Raja tak akan ingkar janji Joko Suro menyembah dan menyatakan kesangkupan Selama tinggal di puri, permaisuri Ratu Dorwati sangat mengasihinya Joko Suro seorang bucah yang sopan dan pandi membawa diri Dia juga patuh dan setia Selayaknya orang yang mengabdi kepada Raja Beberapa tahun berlalu Joko Suro sudah tumbuh menjadi remaja Pada waktu itu Sang Raja mempunyai seorang putri bungsu Yang sudah waktunya berumah tangga Sang Raja bermaksud menikahkan putri bungsu dengan Joko Suro Sang Raja kemudian memanggil Patih Adipati Wahan Berkata Sang Raja Wahai Patih, ketahuilah Aku ingin menikahkan putri bungsuku dengan Sisuro anak Supo Tuban Engkau persiapkan segala sesuatunya Sisuro bawalah kekapatian untuk memulai tata cara pernikahan Undanglah para Adipati, Panewu, dan seluruh punggawa Majapahit Kipatih menyatakan kesanggupan Joko Suro lalu dibawa ke kepatian Sesampil di dalam kepatian, para punggawa segera mempersiapkan acara pernikahan Setelah temu pengantin, kedua mempelai di arah keliling kota Joko Suro naik kuda yang berhias indah dengan pakaian yang mencolok Raden Ayu memakai wahana tandu Para kaula Majapahit berbondong menyaksikan arah-araan pengantin yang seperti diwata turun ke dunia Setelah selesai acara temu pengantin Joko Suro diberi kedudukan Adipati di jenuh Dengan nama Raden Adipati Surengrono Sang Adipati lalu memboyong sang istri ke jenuh Para mantri dan Panewu berbondong-bondong mengantar Adipati Surengrono lestari memimpin jenuh sehingga menjadi keatipaten yang makmur Adipati Surengrono cakep dan mumpuni Sehingga hutan, desa-desa, dan tanah yang angker dapat diberi penawar Raden Adipati Surengrono lalu memboyong sang ibu Retno Sukiyah Yang saat itu masih berada di Sitayu Sang ayah Pangeran Sendang juga diminta datang ke jenuh Rombongan penjemput sudah berangkat Satu rombongan berangkat ke timur menuju Sitayu Satu rombongan menuju ke Tuban di barat Singkat cerita, kedua orang tua Sang Adipati sudah berkumpul di jenuh Raden Adipati Surengrono sangat bersuka cita Kini terlaksana, keinginannya ditunggui kedua orang tua Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel Kini terlaksana, keinginannya ditunggui kedua orang tua